selamat menikmati indikatornya hanya kedip-kedip saja tidak bisa setar ya seperti itu akan saya bongkar dulu untuk mengetahui apa kerusakannya nah ini dia model tipinya yaitu tipenya UA32D 4000nm UA32D 4000 ini tipenya tipis ya karena ini memakai lampu back leg samping atau back leg lidi ini mirip-mirip desainnya sudah mirip-mirip plasma ya ini bautnya sudah saya buka kita buka dulu ya dia tutupnya sudah saya buka ini untuk mainboardnya ya untuk mainboardnya dan ini power supplynya ternyata ini ada ini ya ada bangkai ya cecak tidak cecak jangan-jangan ini yang membuat power supplynya rusak ya kita buang dulu cecaknya nah ini ada ini ya ada kawat jumper ini yang terputus ini terputus tuh akibat karat tadi kena bangkai cecak ya ini terputus ini kawat jumper ini elko juga terputus ya tapi elko juga ini satu terputus ini banyak yang karat juga mungkin nanti akan saya perbaiki semua ini yang karat-karatnya saya bersihkan ya saya ganti lanjut oke setelah saya tadi bersihkan ya dan saya ganti beberapa kawat yang putus ini putus akibat karat ya ini satu dua tiga dan elko juga nih ini tadi saya ganti elko juga ya kemudian akan saya coba ini saya coba nyalakan dulu ya apakah sudah bisa menyala atau belum oke saya nyalakan nah seperti ini sudah menyala ya lampu backlinknya nah ini tapi sudah bisa menyala ya ini masyirnya mungkin antenanya yang lakukan open